Nah informasi selanjutnya ini ada 4 pemuda dan pemudi di Surabaya, Jawa Timur yang sukses membuat aplikasi transaksi jual-beli yang mengglobal dan telah digunakan di berbagai negara lintas benua. Tentunya ini bukan hal yang mudah begitu ya, ada jatuh bangun hingga ejekan ini sudah dirasakan semuanya. Iya, bermodalkan naikkan perusahaan rintisan ini kini mampu meraup cuan miliaran rupiah setiap bulan ya. Kira-kira apa rahasia sukses ya kita simak dalam segmen Demi Cuan. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun aplikasi yang dibuat Didit Sepianto diunduh lebih dari 1 juta pengguna di platform Playstore dan iOS. Bersama Burhanuddin Rashid Anuning Septyana dan Siti Raisa Fitri Effendi, teman kuliahnya di Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya Didit mengembangkan aplikasi kasir pintar hingga menjadi seperti sekarang ini. Awalnya aplikasi ini dibuat untuk membantu pelaku usaha mikrokecemenengah atau UMKM. Bahkan ia tak berpikir aplikasi ini bisa memberinya pendapatan atau cuan. Didit hanya berpikir toko kelontong, penjual pulsa, atau usaha kecil lainnya seringkali kesulitan mencatatkan pendapatan dan stok barang mereka. Sebenarnya itu tujuannya ini mulia atau enggak, enggak tahu ya. Tapi sebenarnya pengen saya itu bantu mas, bantu UMKM. Jadi kalau misalnya aplikasinya sudah terpakai meskipun gratis, saya merasa oh ini kerja saya itu berkah. Namun tak mudah bagi mereka memperkenalkan aplikasi ini. Pada uji coba awal mereka menawarkan ke toko-toko di sekitar kampus. Repson mereka hampir membuat putus asa. Penolakan demi penolakan mereka terima. Saya itu loh mbak bisa yang namanya pakai otak saya buat menghitung gitu. Atau saya ada kalkulator, saya enggak butuh ini. Saya, apa namanya, saya loh terlalu ribet menggunakan ini. Jadi ketika kita malah testing market di daerah kita, justru malah kita dapat feedback yang sangat mengecewakan. Karena ternyata, oh aplikasi kita enggak dibutuhin. Nah, di situ kita sempat down sih gitu kan. Namun empat pemuda ini tak menyerah. Ia menganggap respon tersebut adalah masukan untuk perbaikan aplikasi. Tanpa modal uang mereka terus menyempurnakan kasir pintar. Pekerjaan-pekerjaan kecil mereka lakukan untuk mengumpulkan modal. Habis kuliah ya, habis kuliah kita bondonekat. Kalau modalnya dari orang lain itu enggak ada. Jadi kita proyekkan istilahnya. Pakai software host. Dari situ, dari kecil-kecil, kita dapat uang, ngumpulin modal. Dulu modal sekitar, kalau awal-awal itu kekumpul cuma 10 sampai 20 juta. Sampai akhirnya mereka dipercaya menggarap sebuah aplikasi pesanan dari BUMN. Inilah kali pertama mereka mendapatkan cuan segar, yang kemudian dikonversi menjadi modal untuk membesarkan kasir pintar. Mereka mulai menyewa rumah untuk kantor dan menggaji diri meski tak sebarap. Nah, 1 juta per bulan itu kalau misalnya di Surabaya sebenarnya juga ngepas banget kan. Bukan ngepas sih, kurang kadang-kadang gitu kan. Tapi akhirnya saya mikir, gimana caranya 1 juta ini ngepas. Akhirnya kita urunan, Pak. Jadi urunan 250 ribu per bulan untuk masak. Jadi saya tuh masakin anak dari siang sama malam. Berbagai pameran mereka ikuti meski dengan dana minim. Mereka sempat diberi kesempatan mempresentasikan aplikasi ini di hadapan investor potensial tak jarang berakhir dengan penelakan. Ya, sebenarnya kalau misalnya waktu awal kita pitching, kita benar-benar daun banget sih. Jadi daunnya karena kita itu sengaja dijatuhkan gitu ya. Kamu apa bedanya dengan komputer lain? Komputer lain lebih bisa ini, itu, ini, itu gitu. Dan yaudah, kita, apa namanya, deck-nya kita langsung ditutup. Kayak, udah gitu, kayak, oh gitu ya. Sekejam itu ya ternyata untuk mendapatkan investasi. Ini, merkenalkannya, saya Naila dari tim aplikasi Kasir Pintar. Apakah benar? Keteguhan mereka pun terjawab. Aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan untuk segala usia dan usaha membuat Kasir Pintar semakin banyak digunakan. Hanya dalam kurang waktu tiga tahun, aplikasi ini diunduh lebih dari satu juta pengguna. Kini, mereka berhasil mempekerjakan lima puluh orang. Satu persatu, investor datang. Kalau dilihat dari sosok empat-empatnya itu, mereka itu sih, tegar, kuat. Dengan karyawan sendiri pun juga, apa ya, nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu egois gitu. Terus, mempedulikan satu sama lain ke keluarganya tuh kerasa banget gitu. Jadi, ibaratnya nggak ada yang julid-julitan gitu di kantor gitu. Jadi, nyaman. Tak disangka aplikasi yang awalnya dipasarkan di tokoh sekitar kampus, kini digunakan di berbagai negara lintas benua. Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, berbagai negara di Eropa dan Jajira Arab, sampai Guatemala, sebuah negara di Amerika Selatan. Kini, mereka menikmati cuan dari Kasir Pintar. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.